jadi tidak semudah yang kau pak bayangkan ferguso guys kali ini saya akan memberikan tip cara memasang mengganti air radiator di motor jadi tidak semudah yang kau pak bayangkan ferguso untuk pengisian air radiator khusus di motor yamaha atau motor yamaha yang tidak ada termostatnya itu pada saat menuangkan mesin sambil dinyalain guys ya jadi biar sirkulasi langsung turun guys kita coba ya udah ready ini Oke guys jadi ini pengisiannya motor sambil nyala guys ini guys jadi kenapa motor sambil dinyalain guys karena bila motor tidak dinyalain ini di sirkulasi air masuk ke dinding boring itu tidak akan sempurna guys ini disini kan masih banyak angin ya disini masih banyak angin jadi kalau ini dalam posisi menyala kipas air di luar radiatornya itu bekerja untuk memompah ya memompah sirkulasi jadi air ini bergerak guys juga mana dalam posisi pengisian air radiator mesin dalam keadaan mati nanti pada saat dipakai akan overhead karena air radiatornya tidak masuk ke bagian boring guys intinya pengisian air radiator itu posisi mesin mesin harus dalam keadaan nyawa ya guys Oke itu tipnya jangan lupa subscribe like share dan komennya selamat menikmati